Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Eko Kralala Semoga pada malam yang berbahagia ini kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah SWT Pemirsa pada malam hari ini saya berada di rumah Bapak Khoyril Tepatnya di Dusun Tambarjo, Desa Jumbatan, Kecamatan Kesamlin Jumbah Alhamdulillah saudaraku pada malam hari ini saya diundang Bapak Khoyril Untuk datang ke rumahnya yang dikarenakan insya Allah Sebentar lagi saudaraku Bapak Khoyril Akan kedatangan serombongan tamu sekeluarga Yang berasal dari keluarga Bapak Sukadi Dusun Jatimenok, Kecamatan Tembelan, Kabupaten Jumbah Yang mana insya Allah saudaraku pada malam hari ini Akan datang ke rumah Bapak Khoyril Yang mana keluarga Bapak Sukadi Akan melamar putri dari Bapak Khoyril Yang bernama Ananda Dwi Lestari Saudaraku Alhamdulillah pada malam hari ini Keluarga dari Bapak Khoyril Sudah bersiap Dwi Untuk menyambut kedatangan daripada keluarga Bapak Sukadi Dari Dusun Jatimenok, Desa Rejosopinggir, Kecamatan Tembelan Saudaraku mudah-mudahan acara lamaran pada malam hari ini Pertemuan dua keluarga Senantiasa diberkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetap bersama saya di channel Eko Pemirsa Alhamdulillah keluarga dari Bapak Sukadi Dari Dusun Jatimenok, Desa Rejosopinggir, Kecamatan Tembelan Yang akan melamar putri dari Bapak Khoyril Ananda Dwi Lestari Alhamdulillah Sudah sampai ke tempat tujuan atau di rumahnya Bapak Khoyril Ini pemirsa keluarga dari Bapak Khoyril Bersiap diri untuk menyambut kedatangan keluarga dari Bapak Sukadi Dusun Jatimenok, Desa Rejosopinggir, Kecamatan Tembelan Alhamdulillah ini keluarga dari Bapak Khoyril Sudah bersiap diri pemirsa Marilah kita sama-sama menyambut kedatangan dari keluarga Bapak Sukadi Atau keluarga dari Mas Abdul Ajis Yang akan melamar putri dari Bapak Khoyril yang bernama Andanda Dwi Lestari Monggo dapat dipersilakan masuk Monggo Nah ini keluarga dari Bapak Sukadi Desa Jatimenok Ibu-ibu Monggo disambut Tamunya Alhamdulillah Keluarga dari Bapak Sukadi Dusun Jatimenok, Desa Rejosopinggir, Kecamatan Tembelan Alhamdulillah Dari tadi keluarga Bapak Khoyril pemirsa berdoa Untuk keselamatan keluarga Bapak Sukadi Yang mana menemukan perjalanan dari Desa Jatimenok Dusun, maksud saya Desa Rejosopinggir, Kecamatan Tembelan Menuju ke Dusun Tambak Rejo, Jumbatan Kecamatan Kesambin, Jumbatan Saudaraku tetap bersama saya di Eko Tralala Bismillah, Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Walakhaula walakuwata illa billah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Abdika wa nabiyika Warasulika nabiyil ummiyi Wa ala alihi wa sahbihi wa salim Sehingga pada malam yang berbahagia ini Kulolan Panyasdayo, Saget Makempal Bisa berkumpul di kediaman Bapak Khoyril Dusun Tambak Rejo, Desa Jumbatan Kesambin Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini Adalah atau merupakan pertemuan yang barokah Dan senantiasa dipuncatat kalian Allah Dados Amal Engkang Sae Amin, Ya Rabbal Alamin Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam Engkang Sampun Paring Uswatun Hasanah Dan juga yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah Menuju ke zaman terang-benerang Minat dulu mati ilan nur Lan muka-muka ingga hadir wonton dalemipun Pak Khoyril Meniko Insya Allah Mangkitan ilah yaumil kiyamah Adalah hamba-hamba Allah Umat Rasulillah yang senantiasa Mendapatkan pertolongan dari Allah Amin, Ya Rabbal Alamin Poro Bapak, Poro Rawo, keluarga dari Bapak Khoyril Dan juga Bapak Sukadi Sebelum Kaulah melanjutkan Ingkang Badai Kaulah Aturakan Marilah pada malam hari ini kita awali acara Kita dengan membaca suratul Fatihah Sekali lagi dengan harapan Moga-moga acara kita pada malam hari ini Senantiasa diridui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Hadihin Niyah Wa'ala kulli niyatin soliha Al-Fatiha A'udhu Billahi Masyarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Iyakan Aumuduga Iyakan Asta'alini Suratul Al-Fatiha Suratul Al-Ladina Anam Ta'alayhim Wa Dil Ma'umun Di Al-Fatiha Ingkang Kaulah Mulia Akan Keluarga Bapak Sukadi Dan juga Bapak Khoyril Pertama-tama Kaulah mewakili Bapak Khoyril Sebelum saya lanjutkan Kaulah Nyiwan Ngapunten Keluarga Senggeng Jatimenok Iyikisintrimotamu Pak Renom Pak Ngapunten Dikarenakan pada malam hari ini Yang sepuh-sepuh ditambah rejoh Repot Dato Senggeng Iyawu Dengan keterpaksaan Jadi nanti menawih yang Kaulah Aturakan Dibelakang ada tutur kata saya Yang kurang sopan atau kasar Kaulah Nyiwan Pak Ngapunten Pak Sukadi Sekeluarga Pak Ngapunten Selajangipun Kaulah mengucapkan Ahlan wa sahlan Dan juga Jazah kumupu aksanal jazah Dumateng keluarga dari Njati Menok Yang mana pada malam hari ini Alhamdulillah Menempuh perjalanan yang sangat-sangat jauh Kira-kira Njati Menok Ampe tambah rejoh ya Nek 100 kilo Mereka menemukan Pak Khoiril yang ingin mendongong Mereka memiliki keluarga Njati Menok Orang-orang yang ada di alangan yang ada di tempat Dan ternyata doanya diterima oleh Allah Njati Menok Selamat untuk tambah rejoh Ini adalah suatu Anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan sekali lagi Mengucapkan matur suun sangat Dumateng seduwayo Yang kan njenengan Asto Njenengan bawa Dari Njati Menok Ten keluarga Meri Kimpung Gawapuai Sangat-sangat istimewa Dari keluarga Menurut keluarga Pak Khoiril Mudah-mudahan Nopo yang kan njenengan perbuat Niat baik njenengan Datang ke sini Dan apa-apa yang njenengan bawa ke sini Niki manggih dihijolikan Amin Amin Selajangin pun Niki kaulah mewakili Bapak Khoiril Sekeluarga Mohon maaf yang sebesar-besarnya Apabila dalam rangka Menyambut kedatangan panjenengan Sangking menok Puntun dosun tambah rejoh meniko Niki Pak Khoiril Kalian Mbak Sinten Mbak Subhani Niki Pirang-pirang Minggu persiapan bingung Katanya ada daya istimewa Tengok menok Jadi dipersiapkan dengan maksimal Nanging Pak Suka Suka di sekeluarga Ngi Pak Kapunten Karena Pak Khoiril Mbak Subhani Ini adalah manusia biasa Yang tidak lepas dari kekurangan Tidak lepas dari kesalahan Saya mewakili Nyiun Pak Kapunten Saikhlas-ikhlasi pun Pak Sukadi Poro Bapak Poro Rawo Dua keluarga Pak Sukadi Dan juga Pak Khoiril Langsung saja Menuju ke poin Acara pertemuan kita Pada malam hari ini Nah kau lo Mewakili Pak Khoiril Niki wawu Kula di BCI Kali Pak Khoiril Mas Eko Ini aku pesen Untuk saman takoi Tujuan pun keluarga Jatimenok Pak Sukadi Datang ke Tambaraju Ini tujuannya apa? Nah Umumnya Umumnya Nah ini sekali lagi Saya tekankan Kamu lo Karena adanya pertemuan Pada malam hari ini Sekali lagi Atau yang mewakili Atau yang memakili Jatimenokan dan mudah-mudahan keluarga besar hamba rujau senantiasa mendapatkan binaya hidayah dari Allah SWT dan yang terhormat Bapak Dukasi berserta para panggirin ketumbatan, jatuh menaf dan jatuh tiga teman-teman syukur kepada Allah atas segala karunianya selamat mencela melakukan kepada penyempat kita Nabi Muhammad SA'in Assalamualaikum Assalamualaikum Saudara sekalian saya pindah ke wakil keluarga Menok saya berkata Kalib Kulau ini sering tidak banyak tambah rujau Kulau ini mesti tambah rujau ini kalib 9 Kulau, 9 MAMA, 10 MAMI dan musulah mereka nah yang ngeramnya ini saya tanya misalnya mas Taufik oh ini bukan mas Taufik mas Taufik mas Taufik mas Taufik jadi mas Taufik kalau Mbak Beno itu mas Taufik itu utuhnya mas Taufik itu rasino mas Taufik itu tidak terjadi mas Taufik itu yang dianggap yang dianggap dan itu yang dianggap yang dianggap ini ini yang dianggap ini ya jadi mas Taufik yang dianggap ini karena yang dianggap berbicara jadi sehingga Mbak Beno itu dianggap ini yang dianggap ini itu misalnya ini mami oh puna an puna an yang mami itu itu seperti itu nanti kalau panggil mbak Anan itu loh nanti apa itu nama nanti itu nanti saya berlaku masalah memetahi itu cerita dari keluarga apa ini yang pernah kemudian ketemu dengan keluarga tambak apunan lalu menikah dalam mengwapili Pak Sokadi Pak Sokadi menikah Pak Sokadi menikah tidak ada jagung itu itu juga ini juga jagung itu juga jajar yang kan paling kurul itu mbak Ciri pun Mas Imam kemudian Mas Imam ini dari nomor kalian itu Mas Alimin ini nomor kalian ini nomor kalian ini ini kemudian Alimin ini 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 namun Abdul Aziz itu kuat itu jenangnya itu nama awal ketika pasti Islam jadi itu lalu keluar kerja nang tambah reja akhirnya kemudian dia ingin dia ternoh adikmu dan tambah reja kenapa? ya biar saya ngelih insya Allah dengan tempatnya Bismillahirrahmanirrahim lalu meneka di 11 Juli 2020 Bapak Sukadi dalam Ibu Mina pada malam hari ini mengkhidbah meminang seorang putri yang tantik gelita yang bernama Ananda Dwi Latari Binti Khairil maka harapan kami khidbah kami pinangan kami yang diberdasarkan hati yang ikhlas ini dengan niat tulus untuk melakatakkan syarikat Mabi ini kiranya bisa diterima dengan hati yang lapang juga oleh kuasa besar pampak reja dan insya Allah yang yang dengan persiapan yang sudah lebih dari 1 bulan oleh Bapak kami dan kami membawa rombongan yang sangat banyak untuk suku dan terima kasih terima kasih kepada keluarga besar Amin 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 berhadirin keluarga dari Bapak Fahirin Pak Sukadi demikian tadi telah disampaikan melalui perwakilan dari Bapak Sukadi Ternyata orang tua dari Mas Abdul Adis datang malam ini adalah melamar Putri Bapak Khoiril yang bernama Andanda Dwi Lestari sebelum saya menjawab Buatul Saket enak Tadi sudah dilamar jalan melalui lisan diri jadi cukup singkat saja diterima Mbak Nanda Hai ini sambung ke Pireng Mas Abdul Aziz Lalu ini menurut semuanya mau hamas juga mau terimol